Intro Ada seorang pria yang mengadakan perjalanan menyeberangi lautan Atlantik dengan kapal pesiar Tetapi tidak pernah makan di ruang makan bersama penumpang-penumpang lainnya Sebaliknya ia pergi ke sudut dan makan keju dan biskuit yang dibawanya dalam perjalanan itu Seseorang bertanya kepadanya Mengapa Anda tidak datang ke ruang makan dan makan bersama kami? Wajah orang tersebut memerah karena malu Yah sebenarnya saya hanya mempunyai uang untuk membeli tiket Saya tidak mempunyai uang ekstra untuk membeli makanan yang lezat itu Penumpang lainnya mengernyitkan alis matanya karena terkejut Ia menggelengkan kepala dan berkata Tuhan tidakkah Anda tahu bahwa makanan itu termasuk dalam harga tiket tersebut? Makanan Anda sudah dibayar Banyak orang sama seperti penumpang naif itu Mereka kehilangan yang terbaik dari Tuhan Karena mereka tidak menyadari bahwa hal-hal baik dalam kehidupan sudah dibayar Mereka mungkin ada dalam perjalanan ke surga Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang telah termasuk dalam harga tiket mereka itu Mereka sedang bertahan dengan keju dan biskuit Sementara Tuhan menjadikan lebih banyak hal tersedia bagi mereka Firman Tuhan dalam Masmur 34 ayat yang ke-9 mengatakan Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbagialah orang yang berlindung padanya Saat menjalani kehidupan dengan mentalitas yang lemah Kita makan lebih banyak keju dan biskuit Saat kita mengizinkan diri kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, atau kegelisahan Kita ada di sana sedang makan lebih banyak keju dan biskuit Inilah saatnya untuk datang ke meja perjamuan Tuhan Dan menikmati perjamuan luar biasa yang telah ia persiapkan bagi kita Lengkap dengan semua hal yang baik yang kita perlukan Sukacita, pengampunan, damai sejahtera, kesembuhan, dan apapun yang kita perlukan untuk hidup dalam kepenuhan Dan kabar baiknya adalah bahwa harga telah dibayar Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!